Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi aplikasi link aja yang error Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menggunakan fake GPS di handphone Samsung Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang mana disitu aplikasi link aja yang mengalami error ketika membukanya Baik itu error berupa apa saja, teman-teman bisa ikuti trik saya berikut ini untuk mengatasinya Nah, jadi cara pertama yaitu teman-teman buka Play Store Teman-teman cari aplikasi link aja nya Teman-teman pastikan aplikasi link aja teman-teman itu sudah terupdate teman-teman Jika tulisan open disitu tulisannya update, teman-teman bisa update terlebih dahulu Dan jika sudah teman-teman update akan tetapi masih saja error Teman-teman bisa buka pengaturan di handphone teman-teman Lalu teman-teman pergi ke bagian aplikasi atau manajemen aplikasi Setelah itu teman-teman cari aplikasi link aja Teman-teman bisa scroll atau kita cari di bagian pencarian atasnya sini Ini dia, kita pilih Setelah itu teman-teman klik di bagian storage atau penyimpanan Nah, disitu ada clear change Teman-teman clear Lalu teman-teman bisa kembali buka Akan tetapi jika aplikasi link aja nya masih error Teman-teman bisa clear data teman-teman Jadi kita langsung clear aja ya data dari aplikasi link aja Teman-teman tidak perlu khawatir karena akun dan isi-isinya itu tidak akan terhapus Hanya ter-reset saja teman-teman Kita langsung buka aplikasi link aja nya Ini seperti tampilan kita baru saja menginstall aplikasi link aja ya Jadi akun dan data-data kita itu hanya ter-lockout saja teman-teman ya Tidak terhapus permanen Kita masukkan nomor handphone yang sudah terdaftar Kita masukkan pin yang sudah kita setting Dan dengan begitu kita bisa kembali login ke dalam aplikasi link aja Tanpa ada error Jadi untuk error di aplikasi link aja itu bisa dikarenakan ada beberapa bug ya teman-teman Dan cara menghilangkan bug tersebut ya dengan cara seperti itu tadi Mengupdate dan juga mereset meng-clear change maupun meng-clear data Karena beberapa bug tersebut yang ada di dalam aplikasi link aja tersebut akan ikut terhapus juga teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara mengatasi aplikasi link aja yang error Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara dojin dana tanpa perlu menggunakan kode OTP Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton